Yang ngerti arti arti new normal itu sendiri pasti gak akan masuk ke restoran itu sih gitu loh Karena kita berdua lebih memilih mencari tempat yang selfie Kalau ada yang kita mau makan kita melihat bahwa lebih baik kita masuk ke restoran yang memang mempunyai aturan yang ketat Gak apa-apa gitu Pilihatin gak sih melihat pada saat new normal ini kita melihat malah angka yang positif malah lebih tinggi jadinya Di Indonesia ini Bukan malah berkurang malah tambah tinggi Mungkin gimana sih Mas Oni sama Mbak Ferus melihatnya Perihatin pasti ya kita perihatin banget gitu Karena harapan kita sama-sama kita satu harapan sebenarnya itu Corona ini hilang cepat berakhir gitu Tapi gini loh Banyak yang masih mensalahatikan arti dari new normal itu sendiri Jadi dipikir ya normal bisa keluar gitu aja Nah mereka tuh lupa baca si newnya ini loh yang di depannya gitu loh Jadi mereka sudah terpaku sama si normalnya gitu Jadinya memang membuat mereka jadi cuek aja kan Gak pakai masker, ketemu sama temen seenaknya Terus bergaul, nongkron, ketawa ketawa di sana kemari Malah aku melihat ada beberapa restoran yang sekarang sudah gak pakai jarak gitu Itu yang luar biasa Bikin kita shock Dan itu kalau orang yang ngerti arti new normal itu sendiri Pasti gak akan masuk ke restoran itu sih gitu loh Karena kita berdua lebih memilih mencari tempat yang selfie Kalau ada yang kita memakan Kita melihat bahwa lebih baik kita masuk ke restoran yang memang mempunyai aturan yang ketat Gak apa-apa kita harus diperiksa, kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan Gak apa-apa deh diri mentir, yang penting kita sama-sama sehat gitu Daripada kita harus melihat tempat yang ternyata gila gak ada jarak nih gitu loh Udah kayak benar-benar normal, ini serem banget ya kayak gini gitu Jadi ya inilah gitu loh sebenarnya bagaimana caranya kita menumbuhkan kesadaran diri kita masing-masing Kalau kita mau bebas dari corona, saling bantu gitu loh Petugas medis bekerja, mengerjakan tugasnya Pemerintah sudah memberikan aturan yang ada ya diikuti gitu Jangan sampai gak diikuti, kasihan kan gitu loh Istilahnya pemerintah sudah capek-capek memberikan peraturan gitu Presiden kita juga memberikan peraturan Terus tiba-tiba kitanya yang masih pasienaknya aja Dikasih kebebasan, tapi kebebasannya bablas Jangan sampai kayak gini juga sih Kalau menurut aku tetap kita harus bisa menjaga Kalau mau corona hilang yuk sama-sama kita punya kesadaran diri Untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, hand sanitizer selalu ada Cuci tangan, disinfektan Tetap kita harus bawa ribet gak apa-apa Yang penting kita sama-sama sehat dan corona hilang gitu Yang paling penting kita jangan cuma mikirin diri sendiri Kesenangan diri sendiri, pengen having fun sendiri Mekirin perekonomian sendiri Karena gak akan selesai Jadi harus bantu mikirin orang lain juga Kalau yang satunya cuek Makin banyak yang cuek, makin hancur gitu Jadi saling ingetin lah Yang paling penting seperti itu sih Yang penting ikutin peraturan yang ada aja ya dulu ya Paling-paling penting Makanya kehidupan yang baru, normal yang baru ya begitu Kita gak bisa dengan segampangnya main pegang, main caplok, main salam Udah gak bisa, hidup yang baru, normal yang baru itu Jadi tesari kemana-mana, masker kemana-mana, desinfektan, jaga kesehatan, pola makan, pola hidup sehat, pola makan sehat juga Itu ya normal yang baru yang harus kita lakuin Kadang orang pikirnya gini Lu udah di rumah, lu masih kaku aja, ribet amat semua Tuh orang udah lihat tuh, udah pada jalan, udah pada nyari uang, udah pada tuker, menurut Ayolah, normal, segala macam Pola pikirnya kayak gitu tuh ya Oke sebenernya aku bilang, gak boleh ngomong orang tapi tetap ikutin peraturannya Boleh saya ngomong, tetap ikutin peraturannya Gak cuma kita juga ngomong pemerintahnya sama yang punya kantornya, bos-bosnya juga Bantu untuk mengarahkan anak-anak gua karyawannya tegas, disiplinnya itu harus juga gitu Oke Sampai jumpa